Solo yang menumbangkan Orde Baru dari Solo lahir seorang penyair besar Wiji Tukul yang diculek dan yang menculek mencapreskan dan yang menculek mencapreskan Apalagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya Saya sudah menjawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau pole saya naik ditanya lagi soal itu Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak ajas manusia Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya saudara-saudara sekalian Saya undang bersama saya kesini, nganti Wani anaknya Wiji Tukul Wani Meskipun sejak kamu umur sebelum 5 tahun kamu sudah ditinggalkan ayahmu yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya Dan apa janji Presiden Indonesia tahun 2014 kepada Mbak Sipon Ibumu Almarhum Sampaikan kepada khalayak Silahkan Wani Kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi perihal Wiji Tukul harus ketemu, kasus Wiji Tukul harus bisa selesai, Wiji Tukul harus bisa ditemukan hidup ataupun mati Kalau Pak Jokowi jadi Presiden mencari Wiji Tukulnya gimana Pak? Ya dicari Semoga berhasil Pak Cari biar jelas Pak Jokowi akan cari? Cari biar jelas Bagus Pak, terima kasih Tapi disari Pak ya? Dia teman baik saya Mbak Puan teman baik, anaknya teman baik saya Kebetulan di rekam wartawan Waktu beliau ditanya tentang kedekatan hubungan beliau dengan keluarga Wiji Tukul Dan beliau berkata Istrinya adalah kawan baik saya, anak-anaknya adalah kawan baik saya Dan oh tentu saja kasus Wiji Tukul harus diselesaikan Wiji Tukul harus ketemu hidup atau mati Dari Solo, lahir seorang penyair besar Yang menjadi martir lahirnya demokrasi di Indonesia Sahabatku, Wiji Tukul Wiji Tukul Yang diculek dan yang menculek mencapreskan Sampai hari ini kita tahu, tidak tahu kita Di mana kuburnya Kalau memang sudah meninggal Bagaimana nasibnya Kita tidak tahu Tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih atas Kesempatan dan waktu yang diberikan Untuk saya bisa berbicara di depan banyak orang Tentang kasus penghilangan paksa yang menimpa Bapak Wiji Tukul yang sampai sekarang belum juga beres Bahkan sampai Ibu Sipon dia sujirah Wafat Tapi sampai sekarang Kami masih mengingat janji Yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi Perihal Wiji Tukul harus ketemu Kasus Wiji Tukul harus bisa selesai Wiji Tukul harus bisa ditemukan hidup Ataupun mati Penguasa harus waspada Dan belajar mendengar Bila rakyat tidak berani mengeluh Itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa dibantah Kebenaran pasti terancam Apabila usul ditolak Tanpa ditimbang Suara dibungkam Kritik dilarang Dituduh subversif Dan mengganggu keamanan Maka Maka Hanya Ada Satu Kata Budayawan asal Yogyakarta Ikut memeriahkan kampanye akbar Pasangan capres-cawapres Ganjar Mahfud Di Benteng Fastenbrook Solo pada Sabtu 10 Februari 2024 Dalam orasinya Butet menyinggung penyair Wiji Tukul Yang menjadi korban Penculikan Dari Solo Lahir seorang penyair besar Yang menjadi martir Lahirnya demokrasi Di Indonesia Sahabatku Wiji Tukul Kata Butet di depan Ribuan pendukung Ganjar Mahfud Saat kampanye Di Benteng Fastenbrook Solo Sabtu 10 Januari 2024 Menurut dia Wiji Tukul Merupakan penyair Yang menjadi korban Penculikan Pada saat Reformasi 1998 Dalam kesempatan itu Ia juga menyebut Bahwa pelaku penculikan Korban 98 itu Dilakukan oleh Salah satu capres Wiji Tukul Yang diculik Jadi yang menculik Mencapreskan Ucap Butet Yang disambut Riuk teriakan Para pendukung Ganjar Mahfud Ia juga menyebutkan Bahwa hingga Hari ini Tidak diketahui Kabar soal Nasib penyair Asal Solo Bahkan hingga Istrinya Sipon Meninggal pada Januari Tahun lalu Juga belum Diketahui Keberadaan Wiji Tukul Sampai hari ini Kita tidak tahu Dimana Kuburnya Kalau memang Sudah meninggal Bagaimana Nasibnya Kita tidak tahu Ujar dia Dalam orasinya itu Butet juga Memanggil putri Wiji Tukul Yang bernama Fitri Ngantiwani Saat naik Ke panggung Anak sulung Wiji Tukul Dan Sipon itu Mendapatkan Sambutan yang meriah Dari para pendukung Pasangan Nomor Urut 3 Saudara-saudaraku Nanti saya akan Membacakan Puisinya Wiji Tukul Tapi sebelumnya Saya undang Bersama saya Kesini Ngantiwani Anaknya Wiji Tukul Kata dia Sementara itu Ngantiwani Menyampaikan Ucapan Terima kasih Karena telah Diundang Untuk hadir Dalam kampanye Terakhir Paslon tersebut Selain itu Dalam kesempatan ini Ia juga bisa Bertemu langsung Dengan Ganjar Dan Mahfud Tentu saja Saya akan Mengucapkan Terima kasih Atas kesempatan Dan waktu Yang diberikan Untuk saya Agar saya Bisa berbicara Di depan Banyak orang Tentang Kasus penghilangan Paksa Yang menimpa Bapak Wiji Tukul Yang sampai Sekarang Belum juga Beres Ujar dia Menurutnya Keberadaan Maupun nasib Wiji Tukul Belum diketahui Hingga istrinya Siti Dia Sujirah Atau Sipon Meninggal dunia Pada Januari 2023 Lalu Padahal Menurut Wani Presiden Jokowi Pernah berjanji Kepada ibunya Jika Wiji Tukul Harus ditemukan Tapi Sampai sekarang Kami masih Mengingat Janji yang pernah Diucapkan Pak Presiden Jokowi Perihal Wiji Tukul Harus ketemu Kasus Wiji Tukul Harus selesai Wiji Tukul Harus bisa ditemukan Hidup Hidup Atau Mati Hujar Dia Kemudian Butet Menanyakan Terkait Sosok Yang Menjanjikan Terkait Nasib Wiji Tukul Wani pun Menjawab Bahwa Saat itu Presiden Jokowi Ditanyakan Wartawan Terkait Kedekatan Presiden Jokowi Dengan Keluarga Wiji Tukul Beliau Menjawab Istrinya Kawan Baik Saya Anak 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 Kauan Baik Saya Tentu Saja Kasus Wiji Tukul Harus Diselesaikan Wiji Tukul Harus ketemu Hidup Atau Mati Ucap Nya Kemudian Fitri Ngantiwani Dan Butet Secara Bergantian Membacakan Puisi Karya Wiji Tukul Yakni Berjudul Peringatan Dan Sajak Suara Terima